Intro Kamu ingat saat pertama kali menonton film superhero atau memainkan game aksi, kamu menginginkan punya kekuatan super? Ya, itulah yang terjadi padaku. Tapi masalahnya, keinginanku menjadi kenyataan. Suatu hari, aku sedang bermain video game dan mendapatkan indra ke-6. Penglihatan elang, itu luar biasa. Aku bisa melihat dalam gelap, melihat orang-orang yang bersembunyi dariku, dan melihat detail dari jauh. Sebelum tidur, aku mulai membayangkan, seperti apa ya rasanya? Punya penglihatan elang di kehidupan nyata. Dering alarm membangunkanku Oh, hari pertama sekolah setelah Halloween. Ku raih kacamataku di atas meja kamar. Tapi, sesaat sebelum ku kenakan, sepertinya ada yang aneh. Semuanya sudah terlihat jelas. Aku tidak butuh kacamataku lagi. Rabunku hilang, dan semuanya terlihat beda. Hmm, setidaknya adikku tidak akan lagi memanggilku si mata empat. Itu sudah pasti. Saat ku lihat sekeliling kamar, ku perhatikan warna meja kamarku berbeda dari yang dulu. Wah, bahkan warnanya lebih beragam. Bagaimana mungkin? Apa aku perlu memberitahu seseorang? Ku rasa, aku belum pernah melihat hal seperti ini di hidupku. Memangnya bisa punya penglihatan elang seperti yang ada di dalam game? Taukah kamu, elang punya penglihatan terbaik? Ho, hewan ini pasti makan wortel setiap hari. Eh, tapi tunggu dulu. Kamu tahu kan itu cuma mitos? Bahkan sebelum kita lahir, Angkatan Udara Inggris menghadirkan teknologi radar yang membantu mereka melihat dan menurunkan pesawat di malam hari. Itu sangat rahasia. Jadi, ketika ditanya mengenai hal itu, Mereka hanya menjawab, Yah, itu karena kami sering makan wortel. Dan itulah sebabnya, Kita semua beranggapan, Siapapun yang makan wortel, Akan punya penglihatan yang sempurna. Oh oh, Sebaiknya aku turun, Sebelum terlambat berangkat ke sekolah. Uh, Aku ragu, Perlukah ku beritahu mereka semua? Bagaimana kalau mereka menanyakan kacamataku? Aku harus mencari cara. Aku berjalan menuju dapur. Ibu sedang memasak sarapan. Yeay, Waffle! Dia meletakkan dua waffle di hadapanku. Dia telah memotongnya menjadi empat bagian masing-masing. Saat kutuang sirupnya, Cairan itu keluar dalam gerakan super lambat. Dalam berbacam bentuk, Cahaya tembus melaluinya. Wow, Sangat memukau. Aduh, Waffle ku basah terendam sirup maple. Slerp! Setelah sarapan, Aku bergegas keluar untuk mengejar bus. Mataku tertuju pada sebuah pohon di taman yang berjarak 3 km. Aku bahkan tidak tahu pohon itu ada di sana. Wow, Lihat, Apa itu kawanan semut yang sedang berjalan beriringan? Hey, Lihat kaki-kaki kecilnya, Melangkah saling bergantian. Bagaimana aku bisa melihatnya? Oke, Aku pasti punya kekuatan super. Wah, Kalau begitu, Aku ingin mengujinya. Sebelum ujian, Mungkin aku tidak perlu belajar. Cukup kuletakkan buku catatanku di atas pohon, Melihat keluar jendela, Lalu menyontek semua jawabannya. Ah, Tak perlu lagi belajar. Aku semakin suka penglihatan elang. Trik keren ini dapat dilakukan karena elang memiliki retina yang disebut fovea. Oh, Tidak, Itu tidak ada hubungannya dengan rasa takutku untuk terbang. Fovea pada mata elang memiliki 1.500 sel per 2,5 cm persegi. Itu 4 kali lebih banyak dari yang kupunya sebelumnya. Sepertinya mataku berubah menjadi kamera DSLR. Aku selalu ingin melihat objek-objek yang jauh. Bahkan jauh sekali. Menggunakan pembesaran. Wah, Sekarang aku memilikinya. Dan resolusinya luar biasa. Untuk memperjelasnya, Biar ku keluarkan iPadku. Tunggu sebentar. Nah, Ini dia. Lihatlah, Pixel pada layar retinaku. Sangat kecil sehingga kamu tidak dapat melihatnya. Ini bisa memuat seribu pixel dalam satu ruang kecil. Untuk menunjukkanmu caraku melihat sesuatu sebelum mendapatkan kekuatan super ini, Aku harus membongkar laci ayahku. Oh, Ini dia. Ponsel Nokia 3310 yang tangguh. Coba lihat layarnya. Cuma ada beberapa pixel yang sangat terlihat dengan ukuran yang sama. Ah, Aku ingin main sneak. Tapi masih ada eksperimen lain pada penglihatanku. Sahabatkulah yang paling pertama melihat, Aku tak memakai kacamata. Jadi, Ku beritahu tentang penglihatanku yang baru. Awalnya dia tak percaya. Jadi, Kami akan bertemu setelah sekolah usai untuk menguji mataku ini. Kami berjalan ke lapangan sepak bola. Aku duduk di satu sisi kursi dan dia di seberangku. Dia mulai mengetik di ponselnya dan berteriak padaku dari seberang lapangan. Coba baca yang baru saja ku ketik di ponselku. Jadi, Ku besarkan pupilku. Ku lihat pada layar ponselnya. Lalu, Aku penyahut. Kemarin, Aku bolos sekolah karena beli es cendol dengan sepupuku. Ah, Payah. Tak mau ajak-ajak. Sepulang sekolah, Aku dan temanku mulai berjalan pulang. Beberapa meter dari kami, Ia melihat lima ekor tupai. Lalu, Dia menunjuk yang terkecil. Ku tanya, Yang mana? Yang punya garis merah di bulunya? Dia menatapku bingung. Dan secara bersamaan, Kami sadar, Aku juga bisa melihat lebih banyak corak dan warna. Sementara, Dia hanya bisa melihat lima tupai identik. Aku bisa melihat segala macam warna. Bahkan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Saat ku berlalu untuk mengamati ratusan warna hijau di rumput, Aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Cahaya apa itu? Yang sedang melintas di langit. Warnanya ungu terang bergerak-gerak. Apakah itu ultraviolet? Wah! Andai saja kamu juga bisa melihatnya. Aku perlu pergi ke dokter mata dan memeriksakan mataku. Sebelumnya, Penglihatanku sangat buruk. Hanya sekitar 20 perseratus. Itu berarti, Aku harus berdiri lima kali lebih dekat ke suatu objek agar dapat melihatnya. Seseorang dengan penglihatan yang baik hanya perlu berdiri pada jarak 1,5 meter. Itulah yang dinamakan penglihatan 20 per 20. Sekarang semuanya terbalik. Dengan penglihatan elang, aku bisa melihat detail benda apapun dari jauh tanpa perlu menyipitkan mataku. Aku yakin, dokter tidak akan percaya. Aku bisa memberitahunya, elang tidak mengenal rabun dekat dan rabun jauh. Tapi, nanti justru membuatnya semakin bingung. Sekarang sudah malam dan aku lelah. Mata ini terasa agak bengkak. Sebaiknya aku pulang dan mengeceknya di depan cermin. Hei, mataku sedikit berpindah ke samping wajah. Aneh. Loh, warnanya kuning pucat dengan sedikit kemasan dan sedikit hijau. Ada juga garis ungunya di sana. Oh, tunggu dulu. Itu bukan cuma satu atau dua, tapi tiga kelopak mata. Wah, semakin aneh saja. Dan kepalaku terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Mungkin karena otak elang lebih kecil dari matanya. Aduh, semoga otakku tidak menyusut. Dan aku sedang tidak marah. Jadi, mengapa cemberut? Kupaksakan tersenyum. Tapi percuma, ada kerut yang muncul dari tengkoraku. Itu membuatku terlihat marah. Aku juga bisa mendengar lalat di kamarku. Aku menoleh. Dan serangga itu mendarat tepat di mataku saat aku melihat ke cermin. Wah, kelopak mata keduaku menutup. Dan menyekannya seperti wiper kaca depan mobil. Saat ku mendekat ke cermin, kulihat kedipanku ke atas, bukan ke bawah. Saat itu, adekku masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Dia berteriak, Dimana Milo? Kucing kami. Oh iya, aku ingat. Tadi pintunya kubiarkan terbuka sebelum aku ke sekolah. Daripada menambah masalah, lebih baik diam saja. Kubalas dengan santai. Nanti juga muncul. Lalu kuminta dia untuk menutup pintu. Oh, aku harus memanfaatkan kekuatan super ini dengan baik. Aku ingat, elang dapat melihat makhluk hidup yang bersembunyi. Jadi, diam-diam, Kupanjat jendela kamarku dan mulai mencari kucing itu. Penglihatanku tidak bisa menembus dinding, tapi bisa kulihat orang-orang di dalam rumah mereka. Aku terus berlalu, dan kulihat beberapa keluarga sedang menikmati makan malam, anak-anak sedang bermain video game, dan anak lainnya sedang menonton televisi. Kemudian, sejauh 3 km dari tempatku, di dekat jalan tol, kulihat Milo sedang mengejar rubah kecil. Aku pun segera berlari ke arahnya. Aku berhasil meraihnya tepat sebelum dia menyebabkan kemacetan. Aku segera kembali ke rumah, sebelum ada yang tahu aku telah menghilang. Aku diam-diam membuka pintu depan dan membiarkan kucing itu masuk. Lalu, aku menuju jendela dan memanjat kembali ke kamar. Aku tak mau mengambil risiko seseorang akan melihatku. Bagaimana reaksi orang tuaku kalau mereka pulang? Kurasa, aku harus menyarankan mereka untuk melihat sisi terangnya. Pertama, aku tidak perlu kacamata lagi. Dan kedua, keinginan bisa jadi kenyataan. Kuputuskan untuk tidur saja. Akanku jelaskan tentang penglihatanku keesokan harinya. Tapi saat aku bangun, semuanya buram. Kuraih kacamataku, lalu kupakai. Kekuatan superku hilang. Aku bergegas ke cermin. Mata dan wajahku sudah terlihat normal. Mungkin kejadian ini hanya berlangsung satu hari, tapi aku menikmatinya. Semoga saat bermain game di lain waktu, aku akan dapat kekuatan super lainnya. Aku bisa jadi flash. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini. Lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.